salam selamat pagi salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini tentunya kita patut bersyukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang masih kita dapat rasakan hingga hari ini untuk itu mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan dengan lagu pujian pertolongan hatiku tenang berada dekatmu kaulah jawaban hidupku hatiku tenang berada dekatmu kau yang melihara hidupku pertolonganmu begitu ajaib kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi disitu tanganmu bekerja pertolonganmu pertolonganmu begitu ajaib kau telah memikat hatiku kini mataku tertuju padamu ku rasakan kasihmu Tuhan berada dekatmu hatiku tenang berada dekatmu kau yang hatiku tenang berada dekatmu berada dekatmu berada dekatmu kau yang berada dekatmu melihara hidupku berada dekatmu pertolonganmu pertolonganmu ajaib kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup berada dekatmu di saat kau merasa terakhir teringat itu terakhir terakhir dengan harini terakhir terakhir itu yang terakhir 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 tertuju padamu ku rasakan kasihmu Tuhan kini mataku tertuju padamu ku rasakan kasihmu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan mari kita bersatu dalam doa Bapak surga kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini berkat kasih dan kemurahanmu yang masih menyertai dan menemani kehidupan kami Tuhan sebelum kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini kami sangat rindu merenungkan sebagian dari firmanmu kiranya roh kudus Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu bagi kami pribadi lepas pribadi berfirmanlah Tuhan karena kami seluruhnya anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur selalu amin firman Tuhan yang menjadi sabda pagi kita terambil dari keluaran 2 ayat 3 keluaran 2 ayat 3 tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi sebab itu diambilnya sebuah peti pandan dipakalnya dengan gala-gala dan ter diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ketika mengalami kesulitan apa reaksi kita apakah menyerah dan kalah sebelum bertanding ataukah kita melihat hal itu sebagai kesempatan untuk meraih hal yang lebih besar dari Tuhan bagaimana seharusnya kita menyikapi kesulitan dalam hidup ini yang pertama kesulitan menimbulkan kreativitas ancaman piraun tidak menyurutkan ibunya Musa untuk mempertahankan hidup anaknya karena tidak bisa lagi menyembunyikan keberadaan Musa maka timbul ide untuk menyelamatkan Musa justru dengan cara menghadapi ancaman itu secara langsung ibu Musa mendekatkan diri Musa kepada sumber ancaman dengan cara yang sangat kreatif ibu Musa menyadari bahwa sumber ancaman adalah sekaligus menjadi sumber pertolongan jadi kesulitan tidak harus dihindari dalam anugerah Tuhan kita justru akan lebih kreatif ketika keadaan kita semakin sulit itulah sebabnya berusaha terus karena sumber kesulitan Anda bisa berubah menjadi sumber jalan keluar Anda yang kedua kesulitan akan mendatangkan belas kasihan putri piraun yang merupakan bagian dari ancaman bagi Musa justru jatuh belas kasihan yang melihat Musa ini tentu belas kasihan Allah lewat putri piraun sesuatu yang kelihatan akan membahayakan tetapi ternyata dalam anugerah Allah menjadi sebuah jalan keluar dalam kesulitan justru kita akan lebih mendapat belas kasihan dari Allah lewat orang-orang yang ada di sekitar kita dan bahkan lewat orang yang kita anggap menjadi musuh jadi kesulitan bukan untuk dihindari tetapi dihadapi yang ketiga kesulitan justru mendapatkan sesuatu yang lebih lewat ancaman piraun keluarga Musa mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding kalau mereka tidak mendapatkan ancaman itu putri piraun mengangkat Musa jadi anaknya dan ibunya tetap menjadi pengasuhnya bahkan dibayar oleh putri piraun sumber kesulitan berubah menjadi sumber berkat jadi ketika kita mengalami kesulitan ingatlah dalam anugerah Tuhan Allah bisa pakai itu menjadi alat untuk memberkati kita dan kita justru akan mendapatkan lebih dibanding kalau kita tidak mendapatkan kesulitan oleh karena itu ketika kita mengalami kesulitan ingatlah dalam anugerah Tuhan Allah bisa pakai itu menjadi alat untuk memberkati kita amin kita bersatu dalam doa Bapak dan surga kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk benaran firmanmu yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan bagaimana ketika kami mengalami kesulitan Bapak itu adalah satu kesempatan kami merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang memeliharakan kehidupan kami oleh karena itu Bapak di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi itu tidak membuat kami patah semangat dan menyerah tetapi tetap berpengharapan dan beriman teguh kepada Tuhan berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini di tengah-tengah kehidupannya tetap berikan kesehatan berikan semangat dalam menjalin kehidupannya Bapak berkati keluarga berkati anak-anak Tuhan ini doa dan permohonan kami ya Tuhan di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu amin Tuhan memberkati firmannya dan memberkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini selamat menikmati